selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati surat al-Baqarah ayat 197 ibadah haji dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu barang siapa yang berhaji pada bulan-bulan itu dilarang berperilaku yang merangsang atau berbuat fasik atau bertengkar selama berhaji apapun kebaikan yang kamu lakukan Allah pasti mengetahuinya dan berbekanlah kamu dan bekal yang terbaik adalah takwa dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepadaku hai orang-orang yang cerdik di dalam ayat di atas kata Rafas bermakna mengeluarkan perkataan yang tidak senonoh yang menimbulkan birahi Rafas ada dua macam pertama mengeluarkan perkataan yang tidak senonoh yang sebelumnya sudah dilarang sehingga dengan mengucapkannya pada waktu haji dosanya menjadi bertambah kedua perkataan yang dibolehkan di luar waktu menunaikan haji dan dilarang ketika sedang menunaikan haji misalnya mengucapkan kata-kata rayuan kepada istrinya sendiri yang membangkitkan birahinya begitu juga al-fusuk yang bermakna keji terbagi menjadi dua pertama perbuatan yang sebelumnya sudah dilarang dengan mengerjakannya pada waktu haji nilai kemaksiatannya menjadi bertambah kedua perkara yang sebelumnya diperbolehkan dan menjadi terlarang karena sedang melakukan ibadah haji misalnya memakai minyak wangi begitu juga jidal bertengkar merupakan perbuatan yang buruk pada waktu berhaji nilai keburukannya semakin bertambah bayanul quran walaupun bertengkar itu sudah masuk dalam kategori perbuatan yang keji karena dalam pelaksanaan haji sering terjadi pertengkaran antara sesama jemaah haji maka dilarang maka di dalam ayat ini disebutkan secara tersendiri supaya orang-orang memperhatikannya masalah ini akan dibicarakan dalam keterangan hadis yang kesatu ayat yang keempat hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan juga aku sempurnakan kenikmatanku kepadamu dan aku pun telah rela bahawa Islam menjadi agama bagimu Quran Surat Al-Maidah ayat 3 salah satu keutamaan haji yang terbesar adalah bahwa ayat ini yang didalamnya terdapat berita gembira yang menyatakan bahwa agama telah disempurnakan diturunkan pada musim haji Imam Ghazali Rahmatullah A.A. dalam kitabnya Ihya Ulamuddin menuliskan bahwa haji adalah salah satu rukun Islam yang dengannya rukun-rukun agama diakhiri Islam telah disempurnakan dan pada musim haji lah ayat Al-Yawma Akmal Tulakum Dinakum diturunkan di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa suatu ketika seorang alim dari kaum Yahudi berkata kepada Umar kalian membaca satu ayat di dalam Al-Quran seandainya ayat tersebut diturunkan kepada kami maka kami akan merayakannya setiap tahun Umar R.A. bertanya ayat yang mana ia menjawab Al-Yawma Akmal Tulakum Dinakum Umar R.A. berkata aku tahu dimana dan kapan ayat ini diturunkan Alhamdulillah pada hari itu ada dua hari raya berkumpul menjadi satu pertama hari Jumat karena hari Jumat adalah hari raya bagi umat Islam kedua hari Arafah ia juga merupakan hari raya khususnya bagi jamaah haji ayat ini diturunkan pada hari Jumat setelah Asar ketika Rasulullah S.A. dulu di atas unta betinanya di padang Arafah dan sesungguhnya apa yang disampaikan di dalam ayat ini merupakan berita gembira yang sangat besar disebutkan dalam sebuah hadis bahwa setelah turunnya ayat ini tidak turun lagi hukum-hukum baru mengenai halal dan haram jika turun lagi hukum-hukum yang baru mengenai halal dan haram jika di dalam menunaikan ibadah haji seorang berpikir bahwa agamanya akan sempurna karena haji adalah penyempurna daripada penyempurna agama maka ia akan menunaikan haji dengan penersemangat dan gera ketika ayat ini diturunkan Rasulullah S.A. sedang duduk di atas unta betinanya karena beban wahyu sangat berat maka unta yang ditunggangi Rasulullah S.A. terduduk tidak mampu berdiri maksudnya ketika wahyu diturunkan kepada Rasulullah S.A. berat beliau akan bertambah secara luar biasa Aisyah R.A. berkata bila Rasulullah S.A. sedang berada di atas unta pada saat wahyu diturunkan maka unta tersebut akan menundukkan lehernya dan selama wahyu belum selesai unta tersebut tidak bisa bergerak sedikitpun Abdullah bin Amar R.A. merawatkan Barasulullah S.A. bersabda ketika wahyu diturunkan aku berpikir bahwa ruhku akan keluar Duhrul Mansur Zaid bin Shabit R.A. berkata ketika ayat La yastawil qa'idu na minal mu'minina rairu ulil ulil darri wal mujahiduna fi sadil Allah bi amwalihim wa ampusihim faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa ampusihim alal aqidina darajah wakullan alal a'idina darajah wakullan wa'adallahu lhusna wafaddalallahu lmujahidina alal qa'idina alal qa'idina ajran azimah tidak sama orang-orang mu'min yang tidak berperang tanpa halangan dengan mereka yang benar-benar berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka Allah memberikan karunia kepada yang berjihad dengan harta dan jiwa melebihi orang yang tidak ikut berjihad masing-masing mendapatkan pahala yang baik Allah memberikan kelebihan kepada orang-orang yang berjihad daripada orang yang tidak ikut berperang dengan pahala yang besar Quran surat an-nisa ayat semangat turunkan aku berada di samping Rasulullah s.a.w karena beratnya wahyu Rasulullah s.a.w keadaan setengah pingsan sehingga beliau s.a.w meletakkan pahanya di atas pahaku dan karena badan Rasulullah s.a.w menjadi berat karena wahyu maka pahaku pun terasa hampir patah dur mansur inilah keagungan dan kehebatan kalam Allah akan tetapi kita membacanya dengan hati yang lelai seakan-akan hanya sebagai kalam biasa pembicaraan mengenai ayat-ayat sujal Tuhan kita cukupkan sampai di sini selanjutnya akan saya tulis beberapa hadis beserta semoga bermanfaat mari kita tutup dan lakafatul majlis subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika sahabat lalil anta astar wa s.a.w wa s.a.w wa s.a.w